Pertemuan rutin PKK yang dipesan dari usaha catering. Menurut salah satu warga Aryun Yarti, usai mengkonsumsi makanan tersebut, 80 orang mengalami sakit perut, pusing, dan muntah-muntah. Bahkan 20 orang yang terdiri dari anak-anak dan dewasa harus dirawat di rumah sakit. Pas makan tuh nggak apa-apa, Mas. Kalau saya ya, Mas, besok paginya di subuh itu sudah perlu sakit. Kalau perut saya sudah sakit sekali. Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi yang menjenguk korban di rumah sakit pada Jumat 7 Juni menegaskan, dalam kasus dugaan keracunan masal ini, pihak kepolisian telah memeriksa sebanyak 7 orang saksi seperti warga hingga pemilik usaha catering. Ini penyebabnya masih kita lakukan cek di lab. Dari hasil pemeriksaan tadi, 7 orang saksi kita meriksa pernah terhadap saksi korban yang sekarang sakit. Kemudian labnya belum keluar, dan nanti Polri akan melujuri apakah itu ada penyebab daripada keracunan apa. Yang jelas, lalai yang belum sampai mengakibatkan meninggalnya orang-orang. Tapi minimal Polri akan tahu bahwa ini ada sesuatu yang perlu dibeli di terkait lab yang digandung makanan anak-anak. Hingga saat ini, sebanyak 15 orang korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara itu, hasil uji laboratorium dari makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan akan keluar 3 hingga 4 hari ke depan. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryawi Caksono, Kantor Berita Antara Mewartakan. Terima kasih telah menonton!